Intro Menghadiri acara senior level meeting Densus 88 anti-teror pada 29 Januari 2024 di Jakarta, Kepala BNPT Komjen Paul Muhammad Riko Amrsa Daniel menyampaikan pentingnya sinergi dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap penyebaran pengaruh ideologi radikal terorisme. Ketahanan masyarakat tersebut diperlukan karena berdasarkan hasil penelitian beberapa pihak seperti IKH BNPT terjadi peningkatan proses radikalisasi terhadap kelompok rentan yaitu perempuan, remaja dan anak-anak. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT juga menyampaikan bahwa saat ini BNPT juga tengah mengupayakan penyusunan strategi nasional penanggulangan terorisme yang berfokus pada menjegah, mempersiapkan, melindungi, memberantas, serta bermitra. Dirinya juga berharap agar sejumlah hal yang telah disampaikan tersebut dapat menjadi rujukan dalam diskusi pada senior level meeting Densus 88 anti-teror kali ini. Acara senior level meeting Densus 88 anti-teror ini merupakan media dialog dan interaksi antara pejabat senior Densus 88 anti-teror Polri dan kementerian lembaga terkait termasuk BNPT untuk mengevaluasi upaya-upaya penanggulangan terorisme di tanah air.